Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Dimanapun anda berada Salam sejahtera untuk semuanya Kali ini Eja Kik Bekri Jepara Tempat kursus roti berbagi ilmu Tutorial cara membuat Roti granat Topping telur Ala Eja Kik Bekri Jepara Boleh? Pertama-tama yang kita siapkan Yaitu ada topping telurnya Pemirsa ya Disini ada bahan Tepung protein sedang Untuk topping telurnya Kemudian ada gula halus Kemudian ada telur Kemudian ada butter Kemudian ada Daun bawang yang sudah dicincang Nanti buat hiasannya Kemudian ada Filling sapi yang sudah dimasak Oke ini untuk Topping telurnya Cara proses pembuatannya Ini terakhir pemirsa Setelah rotinya nanti matang Setelah roti matang baru kita Bikin topping telurnya Oke ini untuk topping telurnya Kemudian kita fokus di Rotinya pemirsa ya Disini ada Bahan roti Untuk bahan A Untuk bahan A disini ada tepung Protein sedang Tepung protein tinggi Kemudian ada Pelembut roti atau bread improver Kemudian ada ragi Atau pengembang roti Pemirsa ya Kemudian ada Gula pasir Untuk bahan rotinya Bahan A Kemudian disini Bahan roti Ada bahan B Telur Kemudian ada es batu Yang sudah diremuk Kemudian ada Susu uate cair Untuk bahan B Bahan C Kemudian ada Butter pemirsa ya Ada garam Oke untuk bahan C A B C Ya Sebelum kita bikin rotinya Atau roti topping telur Kita fokus di Rotinya pemirsa ya Pertama-tama Langkah pertama yang kita masukkan Disini ada bahan A Ada tepung protein tinggi Kemudian ada tepung protein sedang Oke Kemudian ada ragi ya Atau pengembang roti pemirsa Kemudian ada gula Kemudian ada bread improver Atau pelembut roti Untuk bahan A nya ya Oke Jangan lupa kita aduk Pakai manual dulu pemirsa Sebelum kita pakai mesin Pastikan gula Pelembut Pengembang roti ya Campur jadi satu Oke untuk bahan Keringnya ya Kemudian Kita masukkan Untuk bahan B nya Disini ada Es batu ya Ada susu UHT ya Campur jadi satu Kemudian ada Telur ya Pemirsa Seperti biasa ini Jangan dihabiskan Disisakan sedikit Oke pemirsa Kemudian bahan B Diaduk jadi satu Untuk bahan B nya Ada es batu Susu UHT cair Sama Telur ya pemirsa Kita masukkan Oke Kemudian kita mixer ya Pakai mesin Oke pemirsa Proses pengadukan Roti granat Topping telur Ala Eza Cake Bagri Separa ya Langkah pertama Kita taruh di Sepit 1 Pemirsa Kita aduk selama Kurang lebihnya 5 menit ya Setelah 5 menit Kita pindah ke Sepit 2 Awas ya Trik ala Eza Cake Separa Awas jangan sampai Ngadon roti Pakai Sepit 3 Sepit tinggi Jangan ya Nanti kasian mixernya Cepat rusak nanti Oke Aduk selama Kurang lebihnya 5 menit Oke pemirsa Setelah Diaduk selama Kurang lebihnya 5 menit Kita pindah Ke Sepit 2 Pemirsa ya Kita aduk selama Kurang lebihnya 10 menit Setelah 10 menit Baru Bahan C Masuk butter Dan garam Oke pemirsa Masih proses Pengadukan Roti Granat topping Telur Pemirsa Setelah Menit ke 10 menit Jadi total 15 menit Untuk pengadukan Rotinya Jangan lupa Kita masukkan Cadangannya Tadi pemirsa Sisa Susu Uate Jangan langsung Habis Kemudian Kita masukkan Bahan C Yaitu Ada butter Sama Garam Pemirsa Masuk Bahan C Garamnya Jangan lupa Masuk Oke pemirsa Masih proses Pengadukan Roti Granat Topping Telur Pemirsa Setelah Bahan C Masuk Butter Tadi Sama Garam Habis Kemudian Ada Sisa Susu Wate Kita Tuangkan Semua Sampai Habis Terus Proses Pengadukan Ini Membutuhkan Waktu Kurang Lebih 10 Menit Jadi Total Keseluruhan Pengadukan Roti Granat Topping Telur Membutuhkan Waktu Kurang Lebih 25 Menit Versi Ala Ezekik Bakery Jepara Tempat Kurgus Roti Pastinya Pemirsa Oke pemirsa Setelah kita Aduk selama Kurang Lebihnya 10 Menit Jadi Total Keseluruhan 25 Menit Untuk Roti Topping Telur Roti Granat Topping Telur Ala Ezekik Kita Didiam Didiamkan Selama Kurang Lebihnya 5 Menit Setelah 5 Menit Kita Timbang Pemirsa Dengan Gramasi 50 Gram Untuk Roti Granat Topping Telur Setelah Didiamkan Selama Kurang Lebihnya 5 Menit Kita Timbang Pemirsa Untuk Adonan Roti Granat Topping Telur Kita Timbang Di Gramasi 50 Gram Ya Pemirsa Setelah Kita Timbang Kita Ronding Setelah Kita Ronding Kita Diamkan Selama Kurang Lebihnya 5 Menit Baru Dibentuk Atau Diisi Ya Pemirsa Oke Pemirsa Setelah Ditimbang Dengan Gramasi 50 Gram Kita Ronding Ya Pemirsa Kita Buletin Dulu Ini Teknik Cara Ronding Ala Eza Kickback Lijepara Jangan Lupa Dipukul Biar Angin Yang Ada Di Dalam Adonan Roti Keluar Biar Tidak Berongga Nantinya Sangat Mudah Teknik Ronding Ya Pemirsa Oke Kita Taruh Kita Timbang Lagi Pemirsa Oke Pemirsa Setelah Di Ronding Kita Diamkan Ya Kita Proofing Lagi Ditutup Plastik Ya Pastinya Setengah Kilo Jadi 19 Bis Berat 50 Gram Untuk Roti Granat Topping Telur Nanti Sisanya Sisanya Dibikin Ditaruh Di Loyang Biasa Ya Pemirsa Ukuran 40 Kali 60 Oke Teknik Cara Ngebentuk Pemirsa Kita Bentuk Oval Ya Pemirsa Teknik Nya Kayak Gini Kita Gilas Ya Mesti Gilas Kemudian Kita Balik Ya Pemirsa Awas Jangan Sampai Wocor Ya Harus Rapet Ya Jangan Terlalu Tipis Juga Kita Isi Filling Sapi Ya Pemirsa Yang Sudah Dimasak Ya Oke Caranya Kayak Gini Sangat Mudah Nah Tekniknya Cara Bentuk Bentuknya Kita Bikin Roti Oval Ya Pemirsa Karena Cetakan Roti Granat Bentuknya Memanjang Ya Nah Seperti Ini Nah Pastikan Harus Rapet Kemudian Kita Taruh Di Loyang Pemirsa Kemudian Ditekan Ditekan Loyang Cetakan Granat Topping Telur Oke Kemudian Kita Isi Lagi Sangat Mudah Pemirsa Oke Pemirsa Masih Proses Pembentukan Roti Granat Topping Telur Alah Eza Cake Bakery Separa Oke Akhirnya Selesai Untuk Roti Granat Isi 7 Pes Karena Setengah Kilo Jadi 19 Untuk Yang 12 Nanti Kita Taruh Di Loyang Ukuran 40 X 60 Pemirsa Seperti Ini Cara Bentuknya Sama Pemirsa Bentuk Oval Seperti Ini Nah Pastikan Kenceng Pemirsa Biar Hasilnya Tidak Mengkerut Oke Taruh Nanti Ini Isi 12 Piece Pemirsa Oke Masih Proses Pembentukan Atau Pengisian Roti Granat Topping Telur Pemirsa Akhirnya Selesai Juga Proses Pembentukannya Kemudian Setelah Kita Bentuk Kita Bentuk Kita Diamkan Selama Kurang Lebihnya 1 Jam 45 Menit Pastikan Membang Sempurna Baru Boleh Dipanggang Semoga Tutorialnya Bermanfaat Untuk Semuanya Roti Granat Topping Telur Bisa Pesan Cetakan Roti Granat Boleh Bisa Belajar Online Atau Offline Ketemu Langsung Jarak Jauh Juga Bisa Lebih Bagus Datang Langsung Di Desa Jambu Timur Buku Kerajaan RT3 RW1 Kecamatan Melonggo Kabupaten Jawa Jawa Tengah Nomor Telepon 0812 1513 2818 Bersama Eza Cake Bakery Cepara Pastinya Oke Pemirsa Setelah Roti Granat Atau Roti Topping Telur Pemirsa Telah Diamkan Oke Pemirsa Setelah Kita Diamkan Selama Kurang Lebihnya 1 jam 45 Menit Roti Topping Telurnya Pemirsa Atau Roti Granat Topping Telur Kita Panggang Di Suhu Api 190 Ya Pemirsa Api Bawah Kemudian Api Atasnya 170 Selama Kurang Lebih Kita Kasih Menit Ke 10 Menit Lebih 50 Detik Ya Pemirsa Oke Kita Oven Dulu Ya Pemirsa Jangan Lupa Cetakannya Kita Tutup Jangan Lupa Dikunci Sampingnya Ini Ada Penguncinya Pemirsa Kita Kunci Oke Pemirsa Kemudian Kita Masukkan Kedalam Oven Kita Oven Panggang Selama Kurang Lebihnya 10 Menit Nanti Kita Puter Sekali Ya Pemirsa Biar Matangnya Rata Ya Menit 10 Setelah Kita Kasih Menit 10 Menit Ya Roti Granat Topping Telur Di Api Bawah 190 Api Atas 170 Ya Pemirsa Kita Tengok Gimana Kondisi Rotinya Wow Sudah Mulai Menguning Ya Jangan Lupa Pemirsa Kita Puter Ya Wow Berat 50 Gram Ya Pemirsa Menul Menul Roti Koval Topping Telur Atau Roti Granat Topping Telur Ya Pemirsa Ada Dua Bentuk Kita Puter Sekali Pemirsa Kemudian Ini Jangan Lupa Diputer Untuk Roti Granat Diputer Puter Puter Sekali Dan Jangan Lupa Dibalik Ya Pemirsa Nah Seperti Ininya Dibalik Biar Atas Bawah Matengnya Sama Oke Kita Masukkan Lagi Kemudian Kita Puter Ya Kita Tutup Setelah Diputar Kita Tutup Ya Pemirsa Kita Kasih Tambah Waktu 10 Menit Lagi Ya Pastinya Yang Pakai Cetakan Itu Lebih Lama Matangnya Ya Kita Kurangi Kita Kasih 3 Menit Ya Pemirsa Oke Pemirsa Setelah Penambahan Menit Di 3 Menit Lebih 23 Detik Ya Pemirsa Untuk Pengovenan Roti Granat Topping Telur Di Suruh Api Bawah 190 Api Atas 170 Ya Pemirsa Kita Tengok Rotinya Wow Mantap Sudah Matang Ini Pemirsa Wow Menul Menul Ya Pemirsa Rotinya Kenceng Kenceng Ya Panas 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 Matang Ya Pemirsa Oke Kemudian Kita Angkat Sudah Matang Mantap Roti Granat Kita Tengok Dulu Dalamnya Kita Tengok Kita Puter Pemirsa Setelah Kita Panggang Roti Granat Topping Telurnya Dipanggang Dengan Suhu Api 170 Api Atas Api Bawah Nya 190 Selama Kurang Lebihnya 15 Menit Kita Buka Ya Pemirsa Wow Mantul Pemirsa Sudah Matang Kita Angkat Tunggu Dingin Setelah Dingin Kita Topping Telur Pemirsa Oke Pemirsa Setelah Roti Granat Sudah Matang Topping Telur Kita Diamkan Tunggu Dingin Baru Kita Nanti Topping Telur Pemirsa Oke Pemirsa Setelah Roti Granat Topping Telur Kita Sudah Matang Pemirsa Kita Diamkan Pastikan Benar-benar Dingin Kemudian Ini Proses Pembuatan Topping Telurnya Pemirsa Disini Sudah Ada Bahan Telur Butter Gula Halus Tepung Disini Ada Taburannya Pemirsa Daun Bawang Yang Sudah Cincang Pertama Tama Yang Kita Masukkan Yaitu Ada Butter Pemirsa Setelah Butter Masuk Kita Masukkan Tepung Pemirsa Tepung Kemudian Gula Halus Pemirsa Kemudian Kita Masak Kita Masak Dengan Api Kecil Aja Pemirsa Kita Aduk Aduk Pastikan Nyampur Rata Sampai Meleleh Mencair Pemirsa Tapi Jangan Mendidih Jangan Kepanasan Cukup Meleleh Aja Oke Setelah Meleleh Seperti Ini Pemirsa Kemudian Kita Diamkan Tunggu Dingin Setelah Dingin Kita Masukkan Telur Dikocok Pemirsa Oke Pemirsa Setelah Kita Diamkan Pastikan Jangan Terlalu Panas Masih Hangat Pastinya Masih Terasa Hangat Kuku Kemudian Telurnya Kita Masukkan Pemirsa Kenapa Kalau Masih Keadaan Panas Nanti Telurnya Matang Pemirsa Oke Kita Mix Pemirsa Oke Pemirsa Setelah Kita Mixer Selama Kurang Kurang Lebih Satu Menit Dan Pemirsa Pastikan Nyampur Rata Dan Kemudian Ada Gelembung Gelembung Seperti Ini Pemirsa Menandakan Sudah Sudah Selesai Pemirsa Yang Kita Matikan Kemudian Kita Topping Pemirsa Rotinya Dan Kita Siapkan Teflon Pemirsa Buat Nyeplok Topping Telurnya Nanti Nanti Oke Kemudian Kita Topping Pemirsa Untuk Roti Granat Pastikan Apinya Kecil Sedang Maksudnya Apinya Sedang Kemudian Tunggu Teflon Keluar Ada Asap Bener Panas Kemudian Kita Topping Pemirsa Teknik Saranoping Topping Telur Roti Granat Topping Telur Ala Eza Cake Bekri Jepara Pastinya Tempat Kursus Roti Pemirsa Seperti Ini Pastikan Keluar Gelembung Gelembung Pemirsa Dan Kita Kecilkan Apinya Tunggu Kurang Lebihnya Satu Menit Kurang Lebihnya Kemudian Kita Tabur Daun Bawang Yang Sudah Dijincang Pemirsa Kita Siapkan Roti Pemirsa Roti Granat Teknik Seperti 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 Ini Kemudian Kita Putar Seperti 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 Mantap Masih Proses Penopingan Roti Granat Topping Telur Pemirsa Pemirsa Masih Masih Proses Penopingan Roti Granat Topping Telur Kecilkan Jangan lupa Apinya Kemudian Kita Tabur Daun Bawang Dan Roti Yang sudah Matang Roti Granat Kita Topping Topping Kita Selimutkan Kita Selimuti Pakai Topping Telur Seperti Ini Wow Mantap Pemirsa Oke Untuk Roti Granat Sudah Kita Topping 1 2 3 1 7 Pis Pemirsa Oke Kemudian Selanjutnya Kita Topping Untuk Yang Roti Bentuk Oval Yang Pemirsa Kita Topping Topping Telur Pastikan Ini Panas Keluar Asep Baru Kita Isi Topping Oke Seperti Ini Nah Sangat Mudah Sangat Gampang Proses Penopingan Roti Topping Telur Atau Roti Keringat Ya Pemirsa Jangan lupa Kita Kasih Daun Bawang Oke Kita Tengok Bawangnya Sekiranya Sudah Matang Sudah Ya Pemirsa Kita Topping Roti Yang Bentuk Oval Seperti Ini Nah Mantap Pemirsa 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 Akhirnya Roti Granat Topping Telur Sudah Matang Semua Sudah Kita Topping Semua Pemirsa Dimanapun Anda Berada Yang Untuk Semuanya Bersama Eza Cake Bakery Jepara Tempat Kursus Roti Pastinya Pemirsa Amin 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 Bers